Halo Kak Agnesia Ya halo Kak Agnesia juga Apa kabar? Mungkin seperti ini masih ada yang Oke Kalau itu kita langsung mulai aja ya Apa namanya untuk sesi Jangan ini gitu tentang Keterampilan teknik dramatisasi dalam Menunggu bersama Kak Heru Pendiri rumah Nusantara Iya betul Nah nanti di sesi kali ini Kak Heru akan menyampaikan tentang Maksud dari teknik dramatisasi itu apa sih Tujuannya apa gitu Dan juga mungkin cara menerapkan dalam Mendunggeng nanti akan seperti apa gitu Nah mungkin langsung saja Saya silakan kepada Kak Heru Kak Heru disilakan Ya terima kasih Kak Asis Dan selamat bergabung juga Buat teman-teman lainnya Yang masuk ke ruangan ini Ya perkenalkan Saya Kak Heru Tadi sempat juga diucapkan oleh Kak Asis Bahwa saya pendiri atau founder Dari rumah Dongeng Ini rumah Dongeng itu berdiri Tahun 2015an lah Nah pada dasarnya begini teman-teman Teknik dramatisasi itu Atau saya bicara sedikit tentang Dongeng ya Dongeng itu gak ada Mendunggeng itu gak ada ilmunya Gak ada teorinya bagi saya Jadi cuma waktu pembiasaan saja Kak Heru itu Belajar mendunggeng juga dari orang lain gitu Karena waktu itu Saya mendampingi putri saya Tahun 2011 itu Ikut lomba bercerita di Jakarta Pada waktu itu yang ikut bercerita adalah Anaknya Kak Heru Umurnya 11 tahun Dan setelah selesai kegiatan Jakarta Kenapa saya tertarik untuk Mendalami dunia Dongeng Padahal latar belakang Kak Heru itu adalah Seorang Sarjana teknik Tidak ada unsur seninya gitu Dramatisasi bagi saya itu Menyangkut tentang Dua hal yang paling penting disini Saya akan coba Share sedikit Jadi Dramatisasi itu bagi saya Ketika saya mengajarkan ini Kepada teman saya yang Seorang peserta workshop Pada waktu itu Dia latar belakang orang teater Jadi Ternyata ada perbedaan Ketika orang teater Belajar mendongeng Ya karena Target audiens Untuk mendongeng itu adalah Anak-anak Sedangkan Orang-orang teater itu Biasanya Dari Orang-orang yang dewasa Ya Ternyata Teman saya itu Mengakui bahwa Mendongeng untuk anak-anak itu Memang agak susah Ya Jadi Saya membaginya Menjadi Vokal Karakter vokal Jadi teknik Karakter vokal Adalah salah satu Dramatisasi dalam mendongeng Yang perlu Dikuasai oleh Seorang pendongeng Adalah Karakter suara Ingat Karakter suara Bukan Menirukan suara-suara hewan Ya Sekali lagi Penekanan saya Belajar mendongeng Tidak perlu Fasih untuk Menirukan suara-suara hewan Coba bayangkan Kalau Suara kucing Meong Udah Anda sudah tahu itu kucing Suara anjing Au Au Yang paling penting disini adalah Pendongeng mengenali Karakter-karakter Tokoh-tokoh Dalam cerita Yang akan kita sampaikan Dalam Kepala kita Coba kita bayangkan Ketika Menonton Film Spongebob Saya yakin Kakak-kak disini Pernah Nonton Film Spongebob Nah Disitu ada Spatrick Ada Spongebob Dan tokoh-tokoh lainnya Dan mereka Masih-masih Memiliki Karakter suara Yang berbeda-beda Setiap tokohnya Jadi Saya membaginya Menjadi Karakter suara Pada dasarnya itu Adalah Dimulai dari Teknik pernafasan perut Ya Pernafasan perut Jadi kita kuasai Pernafasan perut Pernafasan perut itu Udara dihirup Kemudian Ditahan di perut Dan dikeluarkan Ya Contohnya Tahan Berkeluarkan Bukan pakai Pernafasan dada Karena kalau dada Vokalnya itu Enggak Sempurna keluar Dari mulut kita Ya Contohnya Kita praktek ya Jadi ini ada Teorinya aja Amin nafas Tahan di perut Amin nafas Tahan di perut Ucapkan Ucapkan Ini adalah Suara-suara Yang mengikuti Dongi itu Misalnya suara Sirine Suara ayam Itu ilustrasi Nah toko Saya bagi menjadi Tiga Ada toko Pendungi Saya sendiri Ini suananya Kak Heru Kemudian toko satu Dan toko yang kedua Nah Jadi tiga saya dulu Tidak usah Banyak-banyak dulu Kita bayangkan Seperti ini Ya Saya kembali ke Vokal yang tadi Jadi Bayangkan Kalau kita nonton Film Spongebob Atau Pendungi Spongebob Suara Spongebob Itu kan Anak kecil Ya Kemudian Patrick Besar Ya Pendungi Suara saya Jadi anggaplah Tokoh satu itu Si Spongebob Tokoh yang kedua Patrick Pendungeng Suara Keheru Bayangkan dulu Suara Spongebob itu Seperti ini Mudah-mudian mirip ya Selamat pagi Patrick Nah Itu suara si Spongebob Bertemu dengan Patrick Nah Suara pendungeng Yang ini Pagi itu Patrick Bertemu dengan Spongebob Ini suara pendungeng Tidak usah Berubah dulu Ya Kemudian Berubah ke Karakter yang pertama tadi adalah Spongebob Spongebob Bertemu dengan Patrick Selamat pagi Patrick Patrick Menjawab Suara pendungeng Aku Baik-baik Saja Kamu bagaimana Spongebob Ya Aku baik-baik Nah Sudah terjadi Sebuah dialog Dalam sebuah cerita Pendek Seperi tadi Jadi ingat Cuma Tiga karakter Saya dulu Makanya Kalau mendongeng Jangan terlalu banyak Tokoh-tokohnya Nanti kita Bingung Jadi dasarnya adalah Tiga karakter tadi Kita kuasai Teknik berpindah-pindah Antara tokoh yang satu Dengan tokoh yang kedua Ya Itu tentang Karakter tokoh Nah Ilustrasi Itu adalah Yang Melatar belakangi Cerita kita Seperti tadi Suara-suara hewan Ya Suara kucing Udah tuh semua kan Ya Suara anjing Ada lagi suara yang paling khusus Ini yang harus pelajari Yaitu suara Ayam Ayam itu bukan kukuruyuk Itu Jadi Anak-anak gak tertarik Ada suara ayam Kukuruyuk Kita belajar seperti ini Suara ayam Berkoko Nah Ya Suara ayam Ya Jadi suara ayam itu Ada tekniknya Seperti penawasan Perut Ya Penawasan perut Kemudian Ada sedikit teorinya sini Ya Letakkan lidah itu Di samping mulut Digigit perlahan-lahan Ya Gini Kemudian Suaranya dikeluarkan dari perut Jadi Ya 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 Nanti kalau di Diayunkan Menjadi Masukkanlah suara itu Dalam cerita Pagi itu Spongebob Masih tidur Di rumahnya Dengar Ayam Berkoko Spongebob Terbangun Wah Sudah pagi Aku mau pergi ke rumahnya Patrick Spongebob 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 Tokoh Spongebob 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 Kalau marah, tampakkan wajah yang agak garang, agak marah, suaranya pasti membesar. Ada apa? Nah, ekspresinya harus ada. Jangan kalau marah, wajahnya sedih. Jadi sebenarnya cuma itu saja yang kita pelajari, teorinya. Antara karakter tokoh-tokoh tadi, suara, dan yang terakhir adalah ekspresi. Kalau sudah itu, baru kita praktekkan dalam cerita bagian mana, tokoh mana yang bersuara kecil, tokoh mana yang bersuara besar, karakter apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Ketika sponsor sedih atau tokohnya sedih, wajah kita juga harus sedih. Dan yang terakhir, saya biasanya menambahkan ilustrasi suara. Itu musik. Biasa itu icebreaking namanya itu. Mudah-mudahan kedengaran musiknya. Kita ajak dulu anak-anak untuk bergepira dulu. Baru kita mendongeng. Ya. Tuh. Dua. Jadi kita mendongeng pakai ilustrasi suara ini. Ya. Satu, dua, tiga. Bermain. Bermain. Ayo kita bermain. Senangkan. Senangkan. Senangkan hatimu kawan. Aja mereka senang dulu. Ice cream. Pangan di kepala. Pipi. Hidung. Perut. Kepala. Pipi. Hidung. Perut. Kepala. Pipi. Hidung. Perut. Kepala. Pipi. Hidung. Perut. Ya Kak Asis salah kan. Jadi musik itu perlu dipakai ketika kita mendong. Apalagi mendongeng online. Malah biasanya ada ilustrasi. Itu musik seperti dari angkasa datang dua pesawat. Hidung ini sangat kita melakukan dongeng secara online. Mungkin sementara itu dulu dari Kaheru. Teman-teman silahkan kita berdiskusi bagaimana kita mendongeng dengan dramatisasi. Yang kita mungkin lakukan. Nah oke. Saya stop dulu ya. Oke. Seru sekali. Kaheru. Kenapa Kak Asis ketawa? Mau belajar mendongeng juga ya? Ya jadi seru ya. Iya. Memang harus begitu. Kita harus ekspresif di depan anak-anak. Jadi kita orang tua itu harus menyamakan diri kita dengan sifatnya anak-anak. Jangan jaim gitu. Iya ya. Oke. Asik juga ya. Asik juga ternyata. Ikuti penjelasan tadi dalam tentang dramatisasi dongeng. Drama-nya dapat drama senangnya ya. Senangnya dapat gitu. Bukan drama seperti drama Korea gitu enggak. Tapi drama senangnya dapat. Oke. Mungkin silahkan kakak-kakak sekalian jika ada yang mau bertanya. Silahkan seperti itu. Silahkan di eksplorasi. Mungkin kalau tadi kan banyak ini ya. Mungkin sembari kakak-kakak sekalian menyusun pertanyaan. Saya mau bertanya nih Kak Heru. Kalau itu tadi kan dalam konteks mendongeng secara langsung gitu. Kalau mendongeng nih. Drama-nya kondisinya itu. Pertama enggak berinteraksi langsung sama peserta. Artinya kita membuat rekaman nih Kak. Jadi kan paling ada sama temannya sendiri seperti itu. Terus kemudian online lagi. Nah itu kira-kira gimana biar dapat dramatisasinya gitu Kak. Memang pasti berbeda. Jadi selama hampir 5 tahun kira-kira mendongeng itu. Kalau mendongeng pasti berada apa dengan anak-anak. Soalnya dapat, jiwanya dapat. Ketika kita bilang selamat pagi semua. Apa kabar? Anak-anak semenjawab. Mereka ada interaksi secara langsung. Nah ini berbeda ini. Karena kita di ruangan yang sempit ini. Kita enggak tahu. Di depan kita cuma kamera. Anak-anak itu enggak tahu di mana berada. Nah memang berbeda soalnya. Tetapi bagi saya, tetap saja. Anggap saja kamera di depan kita itu anak-anak. Jadi soalnya dari situ. Anggap saja. Karena gini. Mendongeng itu adalah imajinasi. Jadi ketika harus mendongeng. Terbitkan dulu imajinasi dalam diri kita. Ada anak-anak di depan kita. Kita sapa mereka. Apakah mereka mau menjawab atau tidak. Anggap saja itu dijawab. Ya berani enggak kalian malam-malam pergi ke kuburan. Misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan. Pertanyaan entah dijawab atau tidak. Tapi kita yakin saja. Bahwa anak-anak itu ketika ditanya. Biasanya akan menjawab. Membuat pertanyaan yang mudah saja. Nanti ditutup. Di akhir cerita baru. Di akhir cerita baru kita tanya. Jadi anggap saja ada orang di depan kita. Gitu. Kasih. Iya. Jadi sebelum kita memberikan imajinasi kepada anak-anak. Kita memunculkan imajinasi tersebut. Dalam diri kita. Betul. Betul sekali itu. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak berimajinasi. Tapi kita enggak bisa membuat imajinasi dalam diri kita. Gitu. Dan juga tadi ada kalimat-kalimat yang interaktif juga ya. Iya betul. Iya betul. Kalimat interaktif sebenarnya semacam ice breaking. Misalnya. Mana suaramu? Anak-anak menjawab. Ini suaraku. Nah itu anggap saja membuat ice breaking jangan-jangan susah-susah. Biasanya kalau akhirnya enggak terlalu suka. Kalau saya bilang hai, kalian jawab halo. Nggak hai. Atau alho, dijawab hai. Itu membuat anak-anak jadi bingung. Yang membuat ice breaking itu yang mudah saja. Cukup. Kalau kayak bertanya. Mana suaramu? Kalian jawab. Ini suaraku. Yaudah, itu saja. Nggak usah membuat anak berpikir. Saya bilang hai, kalian jawab halo. Halo, jawab hai. Hai, hai. Halo, halo. Aduh. Aduh. Bingung nanti anak-anak jadinya. Kita mendunggung untuk menyenangkan anak-anak. Bukan membuat mereka berpikir yang susah-susah. Oke, oke. Nah itu tadi kakak-kakak sekalian. Mari bergabung dengan keseruan ini. Dengan bertanya. Untuk persiapan nanti ya. Untuk produksi audio book. Eh, audio book. Mohon maaf dong, neng. Kebanyakan di sesi sebelah. Oke. Oke. Oke, silakan kakak sekalian. Yang enggak bertanya. Mungkin kak Lintang, kak Fadila, kak Agnesia, kak Parang. Mungkin cerita pengalaman. Waktu mendunggung, namatisasi seperti itu. Bunggu, bunggu. Halo. Ya, kak Fadila. Silakan. Ya, atau kita ini, kita games dulu kalau gitu. Oh, ini. Kak Fadila. Tips dan trik latihan suara, kak Heru. Oke. Jadi, latihan suara itu dari pernapasan perut. Tadi sudah menunjukkan, jadi pernapasan perut. Jadi, pernapasan perut itu seperti tadi. Kalau kak Heru itu biasa latihan pernapasan setiap pagi. Karena stamina itu harus prima ketika kita mendunggung. Apalagi kalau rekaman. Kak Heru pernah mengalami rekaman di salah satu provider. Kita bikin namanya dongeng di makstrim. Ceritanya cuma 15 menit, tapi proses perekamannya hampir 3 jam. Itu stamina-nya harus kuat. Suara kita harus konsisten. Pernapasan perut tadi, kan udara dihirup, ditahan, dikeluarkan pelan-pelan dengan mengeluarkan suara sepanjang-panjangnya. Karena kalau kita pakai pernapasan perut, nafas kita lebih panjang. Berbeda kalau pernapasan dada. Jadi, artikulasi itu tadi dikeluarkan dengan teknik pernapasan perut. A, I, U, E, O. Itu saya dulu, yang vokal-vokal. Yang konsonam nggak usah. Nanti teknik untuk perubahan-perubahan suara, itu tadi harus dibiasakan. Misalnya, tokoh satu dengan tokoh yang kedua kan berbeda. Perpindahannya itu yang harus kita latih. Nah, itu perlu latihan. Jadi, ketika nanti mau rekaman, latihan maki dulu. Orang Makassar bilang. Latihan dulu sebelum rekaman. Dibaca dulu atau ngomong sendiri di depan cermin. Seperti ini kan, di depan kamera saya bercerita. Boleh dibaca. Jadi, ketika membaca berulang-ulang, otomatis nanti karakter-karakter suai berbeda tadi, bisa kita kuasa dengan mudah. Suai. Hai. Aku Spongebob. Bagaimana kabarmu, Patrick? Patrick menjawab pertanyaan Spongebob. Aku baik-baik saja. Jadi, itu dulu yang di perubahan-perubahan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang kedua itu dipermantap. Kalau sudah mantap, silakan rekaman. Karena gini, anak-anak itu akan tertarik menerangkan cerita ketika ada perubahan-perubahan karakter-karakter suara tadi. Kalau kita mendengar dengan karakternya data, hari ini Spongebob ingin bertemu dengan Patrick. Hai, Patrick. Apa kabar? Patrick menjawab, Aku baik-baik saja. Kamu mau ke mana, Spongebob? Aku mau ke pasar. Hati-hati ya, Patrick. Datar. Anak-anak langsung latihkan kamera. Langsung, next video. Ya, seperti itu. Jadi, begitu, Kak. Siapa tadi? Kak Fadila, ya? Ya, Kak Fadila. Kak Fadila. Kak Anesia. Siapa itu Kak Anesia mau bertanya? Sama-sama. Kasih juga. Biasanya gini, masih ada satu tambah lagi Kak Ases. Biasanya antara karakter pendunging laki-laki dengan pendunging pormat itu berbeda. Kalau laki-laki seperti kita ini, laki-laki punya namanya jakun. Jadi, jakun itu bisa untuk kelebihan kita merubah-rubah suara itu enak. Kalau perempuan enggak punya jakun. Nah, bagaimana mengatasinya antara tokoh yang kecil dengan tokoh yang besar? Nah, kalau tokoh yang besar seperti Spongebob, temponya agak pelan. Hai, Spongebob. Apa kabar? Cukup itu. Jadi, suaranya temponya pelan. Tokoh yang kecil seperti Spongebob itu agak cepat. Iya, aku baik-baik saja. Oh, kamu baik-baik. Nah, gitu. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk memudah. Kalau perempuan agak susah. Karena biasa suara yang ngebas, itu mereka susah. Karena enggak punya jakun. Untuklah saya jadi laki-laki. Oke, gitu. Kemudian, dari Kak Farah. Kalau latihan mimik, oh, jangan malah. Kok suka lihat mukanya sendiri? Oke. Biasanya kalau besok itu, di Makassar kan memang lagi PPKM level 4 ini, Kak Asis. Akhirnya, besok itu Kak Iru akan membuat workshop luring. Ada 160 guru, akhirnya lokasinya dipindahkan sekitar 60 kilo dari Kota Makassar. Jadi, besok itu Kak Iru bikin workshop secara luring 160 guru. Nah, latihan mimik. Kalau perempuan kan punya cermin. dilatihnya seperti itu. Senyum atau tertawa. Kayak emotion di HP. Coba perhatikan. Kalau emotion ketawa bagaimana? Ya kan? Seperti ini. Lebar. Dan ke atas. Ingat, garisnya ke atas. Kalau sedih, garisnya turun. Seperti itu. Kemudian, jedatnya agak muka orang susah. Muka orang miskin. PPKM gak ada beras. Seperti itu. melatih diri di depan cermin. Kalau gak ada cermin, ya di HP kan bisa pakai selfie. Kan, mungkin Kak Farah kan biasa selfie. Kalau selfie kan, itu sudah latihan ekspresi itu. Ya, marah. Ya, seperti itu. Ya, wajahnya agak matanya naik. Apa? Aku sedang mencari anak-anak yang tidak pernah gosok gigi. seperti itu. Jadi, ekspresi marah dibarengi dengan karter suara yang tinggi. Itu untuk melatih ekspresi wajah. Begini, Kak Farah? Oke. Perlu totalitas ya, akhirnya. Ya, kalau seperti saya bilang tadi bahwa mendongeng itu bagi anak-anak kita perlu totalitas. Jangan jaim di depan anak-anak. Karena semakin kita merasa jelek di depan anak-anak, itu anak-anak semakin suka. Kak Heru mau cerita untuk adik semua. Kak Heru ganteng atau jelek? Apa di belan anak-anak? Jelek. Tapi mereka ekspresif. Oke. Merekspresif batas antara pendongeng dengan audiens itu karena kan tidak ada. Iya, iya, iya. Oke. Dan itu yang dipraktekan kalau membuat video. Oke, oke. Ya, mulai dari membangun imajinasi, menghadirkan anak-anak di depan kita, kayak gitu. Terus interaksi totalitas suara dan sebagainya mimik triks yang sangat komplit untuk produksi dongeng di selama video. Berarti bayangkan aja mereka ada. Oke. Dari kakak-kakak. Yang punya kemampuan bernyanyi, silahkan dipakai ketika pendongeng. Jadi, jangan hanya membawakan cerita saja. Ajak anak-anak untuk bernyanyi. Karena kan sekarang generasi rebahan. Melihat dongeng mereka rebah. Jadi, kalau ke akhir itu mengajak dongeng secara online gini, kita ajak mereka berdiri dan bernyanyi dulu. pakai kalau yang pakai gitar, silahkan pakai gitar. Yang pakai musik, ya. Selamat pagi semuanya, Dede. Semuanya senang. Jadi, ada semacam lebih dramatisasi memakai back sound musik seperti ini. Nah, musiknya udah. Oke, oke. satu insek lagi tadi yang disampaikan ke akhir itu. Kenali audiens. Kenali brand audiens. Betul. Karena penting juga. Saya baru sadar juga bahwa anak-anak sekarang liatnya pakai HP dan sampai berbantir. Berdiri tutup siap dulu baru kemudian kita apa namanya sampaikan pesannya. Jadi, mulai dari explicking, terus kemudian perlengkapan suara dan sebagainya. Seperti itu. mungkin itu untuk sesi kali ini mau dipanjangkan sampai nanti tapi ya waktu terpatas. Mungkin terakhir Kak Hedro untuk kesan tentang kegiatan kali ini dan pesan untuk peserta. Saya sangat menghargai teman-teman ruang baca akil yang berinisiatif untuk membuat kegiatan seperti ini. Ada kegiatan read aloud, ada kegiatan mendongeng. Itu sangat diperlukan bagi dunia pendidikan khususnya paut, TK, bahkan SD. Jadi, kita jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Teknologi kita gunakan untuk edukasi anak-anak. Kita manfaatkan teknologi Zoom, internet untuk menyampaikan cerita-cerita yang mungkin sangat berguna bagi anak-anak. Karena karakter-karakter dalam tokoh-tokoh itu bisa membuat anak mengerti oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Jadi, tetap saya optimis karena kalau tidak dicoba itu tidak akan bisa. Dan biasanya produksi pertama itu masih banyak kekurangan, masih banyak evaluasi, tetapi nanti semuanya akan berproses. Sama seperti Kak Heru. Kak Heru itu lima tahun jadi pendongeng tidak langsung seperti ini. Perlu belajar, belajar, sampai sekarang. Karena kondisi yang memaksa kita jadi buat teman-teman yang di ruangan ini dan di ruangan sebelah tetap saja semangat dan tetap kita berkarya untuk anak-anak Indonesia. Oke. Baik. Terima kasih Kak Heru. Mungkin itu apa namanya sesi dengan Kak Heru. ya kita akhiri untuk lanjut ke sesi berikutnya. Sekali ini terima kasih Kak Heru atas pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan. Semoga terbanfaat dan menjadi aman sejarah Kak Heru. Seperti itu. Amin. Oke. Mungkin seperti itu saya selaku moderator untuk diri untuk saya alikan moderator yang lain kepada Kak Yusa silakan. mungkin jika Kak Heru ada aktivitas lain yang tidak dilanjutkan monggol namun jika berkenan mengikuti juga dipersilakan. Saya pamit dulu. Oke Kak Heru terima kasih. Terima kasih. Kami sami matur suun. Semoga bisa bertemu kembali. Insya Allah. Insya Allah. Halo. Terima kasih. Tadi atas materinya Kak Aziz dan materi sangat menyenangkan sekali. Jidur bisa ketawa. Gitu. Oke. Nah. Untuk melanjutkan acara kita langsung aja lanjut ke bagian materi yang akan disampaikan oleh Kak Aziz. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak Aziz. Oke. Terima kasih. Kak Yusaf. Sebenarnya perkenalkan Kak Aziz. Sekali-sekali semoga tidak persen menikah saya terus. Karena mungkin yang ada juga relawan yang ikut di program audiobook ada saya. Di sini juga ada saya. Nah. Di sini apa namanya saya akan menyampaikan untuk instrumen yang dapat digunakan untuk dalam penyusunan apa namanya dongeng seperti itu. Di sini saya akan lebih banyak menyampaikan dalam instrumennya ya. Terutama untuk yang akan digunakan dalam pembangun cerita seperti itu. Nah. Di awal-awal di hari kemarin kita sudah apa ya sudah belajar tentang definisi dari dongeng seperti tuturan cerita imajinasi kayalan dan sebagainya. Cuman mungkin juga tantangan di segala menyampaikan bagaimana menyampaikan atau membuat cerita yang apa namanya apa ya yang memberikan pembelajaran untuk anak-anak seperti itu. Nah. Mungkin kalau dari hasil kemarin dari sesi kemarin kita memahami bahwa kalau di dongeng terfokus pada buku terus kemudian kita mencari insight-insightnya seperti itu ya. Nah. Kalau dari mendongeng kita memunculkan pesan dan kemudian insight-nya dulu pembelajaran apa yang mau disampaikan baru kemudian menyusun ceritanya. Seperti itu. Nah. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk memproduksi cerita tersebut adalah storyline. Nah. Apakah storyline itu kalau berdasarkan kamu si Alexiko storyline adalah novel play film nor either narrative form yaitu. Plot atau alur dari novel permainan film atau bentuk-bentuk karya naratif yang lain. Jadi melalui storyline ini kita bisa terbantu untuk membuat alur ceritanya. nah tujuan tujuannya menyampaikan apa kekasan yang tidak kita ceritakan seperti itu terus kemudian untuk merencanakan cerita apa namanya cerita di dalam dungeng tersebut seperti itu dan juga membantu untuk proses pembuatan cerita. alur mulai dari pengenalan konflik terus kemudian apa resolusi seperti itu. Nah lalu bagaimana untuk storyline? Nah ini contoh sederhana untuk storyline. Format seperti ini storyline seperti ini biasa kami gunakan di ruang belajar akil kalau memproduksi Bustaka salah satunya video vlog seperti itu kami membangun cerita dari mungkin realitas-realitas yang sudah jadi kami susun untuk menjadi cerita. Nah mulai dari judul ceritanya apa seperti itu kalau mungkin kita urai satu persatu untuk judul cerita ini akan ceritanya seperti apa misal apa ya semut yang kuat seperti itu atau gotong royong semut seperti itu atau ya dan banyak hal lain gitu oleh siapa dari kakak-kakak sekalian terus pesan pesan utama yang mau disampaikan itu sebenarnya apa walaupun memang apa pada akhirnya kita di dalam tidak boleh ini ya tidak boleh memberikan konflusi juga ya di dalam akhir cerita gitu cuman kita juga perlu merencanakan pesan-pesan yang mau disampaikan seperti itu terus poin-poin pembelajarannya itu apa aja bisa lebih dari satu dan juga ya terus ini untuk untuk formatnya ya mulai dari perkenalan terus kemudian disari konflik dan resolusi atau penutup jadi kalau kita kalau ada gambar di balik ini itu kayak ini dari sini naik pengenalan toko terus kemudian apa namanya inti sari konfliknya seperti apa gitu ya dan juga resolusinya resolusinya nanti bagaimana ini tahapan berdasarkan waktu dan juga apa namanya ini ide pokok seperti itu ide pokok dari tiap mungkin kalau diperluiskan diaparangkap atau tiap apa atau poin-poin yang disampaikan nanti awal mau menyampaikan tentang apa selanjutnya apa gitu terus setelahnya apa jadi tidak kehilangan alur punya pegangan gitu ya ada ide pokoknya dan juga kayak perlengkapan nah tadi di Kak Heru untuk dramatisasi itu juga sudah disampaikan gitu tentang kayak perlengkapan ada icebreaking seperti itu nah ini juga bisa untuk memberikan kira-kira nanti ada icebreaking gimana nih atau ada tambahan dramatisasi itu dimana seperti itu di poin di sekuensi yang beberapa nanti akan disampaikan atau diceritakan untuk ininya dramatisasinya misalnya musik terus kemudian ada mungkin perlengkapan lain gitu gitu-gitu jadi ini lebih ke instrumen ya untuk perencanaan dalam proses sebelumnya dalam proses produksinya nanti selama mendongeng kakak-kakak sekalian dimohon untuk mengisi ini gitu sebelum nanti mendongeng jadi ini nanti akan di submit ke RTA gitu ya kira-kira apa saya sih yang mau cerita apa ya mau disampaikan gitu jadi tidak langsung istilahnya langsung aja gitu mungkin kenapa storyline ini juga ya mungkin kalau menulis secara rigid nanti jantinya menghafal terus terlalu rigid susah untuk pengembangan seperti itu kalau seperti ini lebih apa ya lebih tengah-tengah gitu ya tidak lost gitu tidak bisa begitu saja tapi ada paduannya secara umum itu untuk sequence ini bisa lebih dari ini bisa kurang dari ini seperti itu mungkin itu dari saya untuk pemaparan storyline tentang dalam mendongeng ini itu kak bisa jika ada kak yang enggak bertanya diverse baik terima kasih kak Aziz atas menyampaikan materinya mungkin sebelum teman-teman ingin bertanya atau mungkin masih menyiapkan pertanyaan ada yang ingin saya tanyakan kak Aziz kira-kira dalam pembagian sequence tersebut atau mungkin total dari sequence tersebut ada jumlah total menitnya sehingga kita bisa mengasihkan nanti berapa kalau kalau menit tidak perlu ya karena mungkin akan berbeda-beda tergantung pemaparannya masing-masing jadi memang lebih pada ke ide pokoknya terus pelengkapan apa yang akan digunakan kalau ke menit karena dongeng itu live secara langsung bukan semacam video kalau video kita juga estimasi ada kiragat seperti itu jadi memang untuk menit kurasi seperti itu tidak dimasukkan baik terima kasih apa siapannya mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan datang seputar dalam pembuatan video tadi oke ada satu pertanyaan dari Kak Agnesia Hafaz Kak apakah ada contoh storyline yang sudah terisi oke untuk yang storyline yang sudah terisi belum Kak ini pengembangan ya di kami untuk storyline-nya kalau storyline yang sudah terisi mungkin dalam konteks produk lain seperti itu bagaimana Agnesia apakah menjawab atau mungkin kami tunjukkan untuk storyline yang terisi tapi dalam konteks produksi video ya karena di oke semoga dapat membantu menelaskan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke ini apakah sudah terlihat untuk share screen saya sudah Kak oke mungkin belum optimal ya nah ini contoh biasanya storyline yang kami gunakan ya di RPA gunakan untuk kayaknya kami memproduksi video jadi setiap kali kami memproduksi video itu itu kami buat perencana seperti ini storyline untuk ini lebih detail ya lebih detail ada durasinya juga mulai dari judulnya apa ini untuk produsennya dan juga ada pesannya message apa atau pesan apa yang tidak disampaikan kepada pengirsa dan juga kalau logline ini lebih ke ini nanti akan menjelaskan tentang apa sih di intis harinya seperti itu nah kami biasanya mulai dari ini persekuensi yang tadi produk adaptasi dari yang ini nah ini mulai dari ide pokok jadi ada apa ya mulai dari pengenalan dulu trigger gitu terus kemudian mulai dari ini dia pengenalan kenapa kenapa kok video ini dibuat atau mungkin cerita ini mungkin kontekstualnya lebih beda ya atau kalau dongeng biasanya nih kalau dari dulu kalau yang model-model dulu adalah pada suatu hari seperti membangun setting gitu kalau dongeng-dongeng yang apa namanya yang baru gitu yang di Disney sekarang itu lebih ke bayangkan jika kita menjadi kita melihat kehidupan lebih dekat dari apa namanya mainan-mainan bayangkan jika ada sebuah monster dibalik lemari gitu atau bayangkan jika apa hewan bisa berbicara berinteraksi seperti manusia nah itu dari awal di pembuka ini membangun setting terus kemudian pengenalan karakter gitu memang kalau di kami konteks video awal lebih ke ya ya kami mulai dengan why gitu untuk insightnya terus kemudian nah baru pengenalan who why lebih ke latar belakang dari video ini terus kemudian disini baru pengenalan apa aja sih ragam menceritakan disini kegiatan ya belajar melalui lingkungan digital gitu terus ragamnya apa saja lalu konteksnya kalau peran keluarga dalam mendukung aktivitas itu apa aja peran peran masyarakat dalam mendukung aktivitas belajar itu apa saja jadi disini kalau dalam produksi video ya kalau terapannya di kami lebih pada akhirnya memberikan wawasan memberikan panduan gitu setelah ini mau ngomong apa setelah ini mau ngomong apa dan juga nah visualnya visualnya apa kira-kira nanti bayangannya oh nanti ada wawancara nanti ada ilustrasi kegiatan ini terus suaranya apa aja suaranya nanti ada back soundnya oh ini nanti back soundnya agak turun back soundnya agak naik terus nanti ada voice overnya seperti itu kalau video sampai figurasi dan semakin karena kami 8 biaya kami kalau video ini apa namanya ini ya sebagai dokumen dokumen verifikasi jadi setiap pengetahuan yang hendak kita sampaikan itu dokumen perencanaannya dan proses kurasinya dan validasinya begitu jadi adaptasinya seperti itu dari storyline untuk mendunging tadi jadi mungkin dari Kak Agnes apakah ada yang ada follow up question atau pertanyaan tambahan prihanal storyline tadi atau sudah cukup menggambarkan oke terima kasih Kak Agnes terus kemudian untuk Kak Farah kalau Google kita bikin storyline ambil dari Google lalu kita bikin storyline apakah diperbolehkan gitu diperbolehkan seperti itu ceritanya cuman memang kita perlu juga menyisipkan ini ya pembelajaran yang mau disampaikan ya mesejnya apa yang mau disampaikan kepada apa namanya audiens seperti itu lebih ke misal ada nih mungkin kayak ATM ya lebih ke ATM ada cerita dari Google mungkin kisah perjuangan semut melawan kucing yang setiap hari kucing yang dimana setiap hari kucing apa ya setiap hari kucing memakan semut seperti itu terus kemudian semut mulai terus disitu melawan sendirian cuman pada akhirnya karena sendirian berbeda kekuatannya berbeda kecil dan besar tidak bisa perlu potong royong untuk mengalahkan itu apa namanya kita walaupun dicari di Google perlu menetapkan dulu pembelajarannya itu apa sih yang disampaikan mesejnya itu kak kakak-kakak yang lain atau mungkin bisa cerita deh pengalamannya biasanya persiapannya mendonging itu bagaimana mungkin ada hal yang bisa di apa ya bisa di menjadi dipertukarkan dan pengetahuannya sehingga nanti bisa memperkaya untuk perencanaannya seperti itu monggok kakak-kakak sekalian bisa bercerita tentang pengalam kita para kak ilma kak kak milian kak lintang mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bercerita kak ada yang ingin saya tanyakan kak iya terima kasih oke kak tadi kan kalau di contoh ada ada berkesan musik kalau enggak salah kalau yang dibuat kita itu perlu enggak kita kasih musik atau cuma hanya itu saja disesatkan format yang sudah dikasih kak oke kalau untuk format untuk musik itu bisa dimasukkan yang diperlengkapan itu tadi ya dikapan akan memasukkan musik seperti itu pas posisinya apa gitu mungkin lebih seperti itu oke baik kak terima kasih jawabannya oke mungkin dari teman-teman ada yang ingin cerita tentang bagaimana tentang cara mendonginya atau apa kita bisa sharing gitu dengan kak asis mungkin kalau masih belum ada teman-teman agak malu bisa ada yang ingin tanyakan lagi sepertar storyline atau mungkin sepertar sequence tadi gitu ya mungkin teman-teman masih agak bingung atau masih kayak gambaran tapi gak bingung mau ngambil cerita apa gitu bagaimana dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan oke karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan untuk material ini bisa akan diakhiri mungkin bisa dikasih pesan dan kesan oleh Kak Aziz untuk untuk apa namanya kesan kesannya cukup menantang challenging juga karena jujur apa ya saya bukan pendongeng gitu dan juga tidak terlalu aktif di pendongeng seperti itu dan akhirnya harus perlu belajar tapi memang apa ya di kekuatan apa ya mungkin lebih banyak halal pembuatan storyline seperti itu jadi pada akhirnya dalam kegiatan ini itu memberikan kesempatan buat saya untuk bagaimana belajar meng belajar kontekstualisasi ya kontekstualisasi pengembangan instrumen dan sebagainya seperti itu gitu sih dan juga tentunya apa ya saya sangat terkesan gitu ya dengan mungkin sebagai pemateri terlalu dari ATA yang bukan mengelola kegiatan ini sangat terkesan gitu dengan antusias kakak-kakak sekalian gitu yang begitu banyak yang mendaftar dan bergabung dan belajar bersama melalui proyek ini gitu karena sebelumnya jujur gak expect akan banyak animus sebesar ini gitu semoga apa yang apa namanya kemauan gitu kesadaran kemauan kesadaran dari kakak-kakak sekalian terus berkembang gitu untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri melalui aktivitas kelawanan seperti itu oke terima kasih banyak sekali untuk kesan dan pesannya kakak mungkin untuk materi yang terakhir ini kita bisa foto dulu mungkin teman-teman bisa membuka foto dan kita bisa berfoto bersama silahkan di open kamera teman-teman halo ini ada satu kak agnesia halo kak agnesia halo kak bisa oke ini ada lagi kak hasya halo kak hasya ini ada juga kak fadilla kak kak valla ayo tinggal berapa yang lain bagaimana apakah yang masih membuka kamera oke mungkin sudah cukup mungkin teman-teman yang masih belum buka kamera nanti bisa menyusul oke saya berikan tulisi untuk untuk melakukan foto dari oke mungkin bisa siap dari sini saya hitung mulai dari 3 2 1 oke terima kasih teman-teman atas fotonya oke satu kali lagi satu kali lagi satu kali lagi kita foto bebas kayak gaya bebas oke oke saya hitung dari 3 3 2 1 oke sip oke terima kasih Kak Aziz atas penyampaian untuk materi kali ini setelah ini kita langsung lanjut ke materi selanjutnya yaitu diskusi bersama yang mana nanti mungkin akan menjadi salah satu teman-teman atau jika ada yang tanyakan seputar pendengar ini mungkin untuk waktu dan tepat saya berserahkan kepada Kak Aziz oke terima kasih Kak Busa terima kasih kesempatan ketemu lagi dengan saya sebelumnya ini lebih ke sesi apa namanya ya kita saling mengenal aja maksudnya gimana ya lebih ke jangan ada semacam jarak antara panitia dengan relawan atau relawan pengumlah mungkin lebih sebelumnya mungkin bisa bercerita Kak tentang apa namanya kesan ya kesan dari kakak-kakak sekalian selama mengikuti pembekalan dua hari ini kesan dan mungkin hal baru apa yang didapatkan dan kemudian harapannya seperti apa silakan silakan Rika hasya hasya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh kesannya kesannya alhamdulillah senang bisa bergabung dengan ruang belajar akil untuk apa ya mengembangkan diri lebih mengembangkan pengetahuan tentang cara mendongeng dan yang sebagainya harapannya semoga ya bisa lebih baik ke depannya oke kalau hal baru apa yang didapatkan kamu sudah terima kasih hal baru yang didapat tentunya kayak tadi waktu apa sama Kak Heru jadi belajar banyak hal yang sebelumnya sebelumnya nggak tahu jadi tahu oke terus tentang story ya silahkan ya sudah mungkin cukup oke terima kasih Kak Asia mungkin Kak Fadila silahkan ya terima kasih atas tempatannya sebelumnya saya ini pernah mendongeng dulu tapi memang hanya untuk personal aja jadi sama murid-murid di PAUD waktu itu seperti itu tapi memang masih belum menerapkan seperti Kak Heru tadi suara-suara yang bervariasi kayak gitu jadi tadi tuh sekalian mengenal sih oh ternyata bisa seluar biasa itu ya suaranya perubahannya kayak gitu biasanya kan kalau kita kita masih awalnya ceritanya cuman kayak pada suatu hari gitu atau mungkin kurang se-expressif itu kayak gitu terus kemudian tentang storyline tadi juga saya pikir ketika menulis dongeng atau membuat cerita dongeng itu cenderung bebas jadi gue gak ada strukturnya atau gimana kayak gitu tadi tuh saya jadi tahu ternyata mirip kayak membuat cerpen ya kayak gitu kan saya sempat bikin cerpen juga itu kan ada kayak pembukaan terus kayak tengah-tengah sudah konflik seperti itu nah mungkin kurang lebih seperti itu juga tapi lebih ke arah seperti tadi diterangkan oleh Aziz kayak gitu bahwa ada ide pokoknya apa terus kayak istilahnya hikmahnya apa dari cerita ini kayak gitu untuk diambil oleh anak-anak seperti itu jadi itu ilmu baru sih buat saya untuk storyline terutama karena selama ini saya pikir ngarang-ngarang aja bebas ternyata ada strukturnya kayak gitu udah gitu jadi saya terima kasih Assalamualaikum terima kasih Kak Alhamdulillah saya juga bisa menyampaikan tapi saya juga bisa memberikan manfaat juga ke kakak-kakak sekalian terakhir sebelum kita mulai untuk diskusi teknis selanjutnya dari Kak Farah mungkin silahkan ya halo Kak apa saya dengar ya kita dengar kesan-kesannya ya gak beda dari kakak-kakak lainnya seru yang pasti terus saya mendapat ilmu baru ya benar kayak gimana cara belajar mimik terus intonasi sama storyline karena saya pikir juga ngedongeng tinggal ngedongeng aja gak usah pakai storyline gitu sarapan teman saya semoga semoga saya bisa mengikuti terus juga video saya bisa bermanfaat buat adek-adek udah itu aja oke terima kasih terima kasih terima kasih untuk 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 pelaksanaan kakak mir kalian akan disampaikan akan disampaikan sebelum tanggal 27 Juli insya Allah lalu nanti pelaksanaannya tentunya kalau nanti akan ada kelompok yang membantu untuk untuk istilahnya dalam berinteraksi dalam memproduksi video saya disini akan menyampaikan untuk grupnya secara umum di video mendongeng ini ada lima grup setiap grup akan terdiri dari lima orang dan mungkin nanti satu yang pertama grup pertama itu ada Kak Jasmin Asana ada disini terus ada Kak Latif Media Kak Silviana Kak Adina terus ada Kak Nur Anissa dan juga Kak Ayu Adista selamat Kak Jasmin masih ini ya belum ada anggota kelompoknya yang hadir mungkin nanti akan ada di sesi selanjutnya di produksinya terus ada grup dua itu ada Kak Rohmatullah ada Kak Adiria Putri terus ada Kak Agnesia Adiria Kak Agnesia terus Kak Neila Nurhaliza terus ada Kak Ahut Malestari seperti itu yang perwakil yang kedua ada terus grup 3 atau grup K ini ada Kak Rezi Kak Udiyanti Kak Farah Kamilia hadir hadir Kak Farah Kamilia terus Kak Sepia Dwi dan Kak Clara Ika selanjutnya ada grup selanjutnya grup 4 grup L ada Ilma Kamilia hadir Kak Lintang Ageng juga hadir Kak Falak Ramadhani juga hadir Kak Nadia Gus Minar hadir Kak Libiatri juga yang terakhir ada Kak Rizka Sulis Tianti ada Kak Fadilah Ramadhani ada Kak Hasya Nazila dan juga Kak Putri Ariyani dan terakhir ada Kak Hira Asri kebetulan setiap grup ada perwakilannya jadi itu hal yang pertama yang perlu dikerjakan untuk ini adalah apa namanya koordinator grup seperti itu jadi nanti setiap informasi tentang kegiatan projek ini nanti akan kami sampaikan di koordinator grup dan juga nanti diteruskan untuk keanggutannya masing-masing seperti itu lalu nanti silahkan jika ada kendala di dalam kelompok tersebut silahkan disampaikan ke kami ya Panidia melalui anggota melalui koordinator seperti itu nanti untuk koordinator akan kami berikan ini akan kami berikan kami buatkan grup ya untuk koordinator dan kakak-kakak sekalian bisa untuk bisa untuk membuat grup untuk kelompok yang masing-masing seperti itu nah mungkin ini kan ada yang satu orang yang berikan setelah kelompok nah ini bagaimana baginya apakah langsung jadi anggota koordinator langsung jadi koordinator kelompok atau nunggu yang lain tapi nanti kalau yang lain perlu menjelaskan dulu juga yang ada beberapa tadi sudah hadir tiga orang silahkan siapa yang akan jadi koordinator munggu kakak-kakak sekalian koordinasi untuk ini ya mendongeng gitu misalkan nanti Kak Agnesia butuh partner gitu untuk mendongeng nah itu nanti bisa diambil dari kelompok tersebut seperti itu misal ada kendala satu di dalam kelompok tersebut itu juga kita bisa juga bantu juga disitu juga kita membangun cari juga ya di tanah lawan seperti itu Kak Agnesia terima kasih Oke untuk mendongeng nanti bisa Untuk mendongeng nanti setiap Apa namanya setiap relawan minimal akan Dua ya, dua, tiga bisa lebih karyanya Yang pertama adalah produksi video dongeng tunggal Dan juga produksi video dongeng kelompok Jadi untuk yang video dongeng kelompok Nanti dilakukan bersama Oke sama-sama Mungkin kakak-kak yang lain Atau mungkin untuk koordinatornya langsung Kita sepakati aja kakak-kakak yang ada disini Bagaimana Kalau mungkin jika sepakat silahkan Angkat jempol Oke Langsung ya Untuk yang lain kak Asia, kak Jasmin, kak Agnes Alhamdulillah Terima kasih terima kasih Pak Jasmin, Pak Hilma, Pak Familia, Pak Lintang Bagaimana? Oke, begitu ya Nanti akan kami bantu mengumumkan untuk anggota grupnya siapa aja di dalam grup besar untuk keseluruhan kelompoknya Mungkin itu untuk diskusi kali ini nanti mohon bantuan juga untuk mengkoordinir yang lain semoga ini menjadi awal silaturahim antara kakak-kakak seolahim dan yang lain dan bisa entah nanti bertemu di mana lagi seperti itu Mungkin itu dari saya saya kembalikan kepada Kak Isa terima kasih terima kasih atas waktunya terima kasih atas diskusi tadi oke teman-teman mungkin ini bisa balik ke room besar tadi atau mungkin left room ini kita sudah bisa untuk kembali ke room besar mungkin untuk penyampaian informasi itu aja monggo ajarahim terima kasih selamat menikmati